Yon, gini ya, kan kemarin kita rehat seminggu gitu ya, nah rehat seminggu kan kita apa? Bud, lu mesti tau ya betapa bahagianya gue gak ngeliat lu selama satu minggu, rasanya kayak semua toksik, toksin yang ada di tubuh gue tuh luar gitu loh Nah, sebenernya kita merasakan perasaan yang sama sebenernya, tapi yang gue bingung, kenapa makanan cuma ada di meja lu, gak ada di meja gue? Maksudnya gini loh, sebagai partner yang sering ngobrol, sering bareng, harusnya kita tuh berbagi, sekalipun kita sering membenci ya, maksud gue gitu Itu udah bagi kesepakatan, Bud, yang enak ditanggung di meja gue, yang gak enak ditanggung di meja lu Parah, berarti selama ini ada yang brand di meja Tapi semua yang branding ke kita, enak semua makanya kan gue semua gitu Yon, boleh share gak? Jadi meja lu tuh apa sih? Karena yang gue liat tuh emoji semua bentuknya tuh, lucu banget tuh Jadi lu mesti nyobain banget ya, ini adalah kue sus yang dikemas dalam ruasa kemarin dengan Nika Niki Dan ini punya beberapa varian rasa, ada rasa duren, seperti yang ada di sebelah kiri gue, dan rasa coklat, dove coklat di sebelah kanan gue Masih ada juga strawberry sama blueberry yang sengaja gue gak tampilin, karena gue masih mau tampilin muka gue Kalau empat-empatnya penuh Harusnya dua itu lu taruh disini, jadi kita adil dua-dua, memang licik tuh dari dulu Lu baru tau gue ternyata busuk juga ya Dan buat pendengar kita perlu tau, Nika Niki ini renyah di luar tapi lumayan di dalam Biasanya kue sus itu di luarnya juga gak renyah, gak crispy, ternyata ini ada yang renyah Jadi buat temen-temen yang tertarik, bisa dilihat, lihat emoji-nya aja seru gitu Kalian kalau lihat di gambar, lihat yang kanan-kiri bawah, jangan lihat yang tengah Karena akan jadi gak seru gitu loh Yang tengah itu paling lucu emoji-nya sebenarnya Nah kalau misalnya ada yang tertarik dan mau mesen, bisa kirim aja pemesanan melalui web 0812-8032-2983 Nanti kita akan taruh disini juga untuk nomornya, biar temen-temen bisa lihat langsung juga disitu Nah ngomong-ngomong soal kue sus, hari ini kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan kue sus Apa nih? Jadi gini ya, kan kue sus itu kan hurufnya ada S-U-S, sus gitu kan Kita akan bahas sesuatu yang ada S-nya juga, yaitu gas, gak ada hubungannya ya Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gue udah dedekan, gue kira lu mau ngebahas tentang keimpai gitu Wah, gawan, wah gawan, 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 ini konteksnya berbeda nih Nah, hari ini kita akan bahas betulnya gini ya Lo kan tau sebenarnya gas tuh ada yang bermacam-macam gitu ya Nah, ada kita ngomong banyak lah topik soal GERD Kita tau bahwa asam lambung, GERD, gas yang keluar tapi kenapa akhir-akhir ini gue merasa gas gue tuh kula lewat belakang ya apakah itu salah satu implikasi dari GERD yang kita gak tau maksud gue, apakah GERD punya efek samping, selain ke atas dia juga ke bawah, apakah itu bukan GERD atau GERD sebenernya karena baunya menurut gue sama-sama gak enak kalau perasaannya sih enak ya baunya gak enak maksud gue kalau soal bau sih gue percaya istri lu udah mengasahkan sama anak lu mungkin ya nah tapi sebenernya lu ada sedikit salah kapan nih mengenai gas yang dihasilkan dari si posisi GERD ini tapi sebelum kita mulai gue mesti menegaskan dulu bahwa GERD ini adalah salah satu topik yang menurut gue paling sulit ah sih kenapa? paling sulit buat gue ucapkan oh iya karena lu cadel ya make sense, make sense kalau itu make sense juga jadi gini GERD itu adalah kepanjangan dari gastroesophageal gastroesophageal reflux disease nah mungkin yang gak ngerti gastroesophageal kita fokus di belakang aja deh reflux disease nah reflux itu adalah sesuatu yang udah masuk keluar lagi bener gak? gak tau gue lu jangan menghina gue depan mendengar kita terang-terang gue pasti gak tau nanya lagi loh sama gue pelaluan aduh reflux itu tentang umum nah jadi kalau misalnya kita aktikan secara perkata itu adalah ini adalah penyakit dimana sesuatu yang udah masuk bisa keluar lagi pada daerah gastroesophageal junction atau sambungan antara krongkongan dan ambung gitu eh Sian sorry boleh diulang yang sebelum tritisnya apa tadi? sebelum apa? yang coba diulang singkatannya gastro gastroesophageal reflux disease nah reflux itu kan artinya udah masuk keluar lagi berarti kalau kita muntah kita bisa bilang itu reflux tritis juga berarti? iya dong salah satunya salah satunya tapi itu enggak termasuk ke dalam grub oke 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 karena kalau misalnya muntah ya itu muntah itu salah satu betul reflux tapi bukan grub oke oke tadi kita bicara tentang gas ya kan gas yang bisa keluar dari lobang belakang sama lobang depan selalu ya kan nah dimana kalau misalnya produksi gas berlebih itu sendiri kita sebut namanya dengan gastroesophageal jadi ini beda penyakit sebenarnya sejenis gas serupa tapi berbeda nah kalau orang awam tahu ya gastritis itu adalah sebagai penyakit emah penyakit lambung masumat makanya produksi gasnya banyak nah produksi gas yang banyak itu menjadi grub bila pada saat lu sendawa keluarin gasnya itu rasanya ada sedikit asam pernah gak? pernah pernah kering dong bahkan asam-asam di tenggorokan atau mungkin kadang-kadang kalau bisa tinggi malah terih ya enak nah itu yang kita sebut dengan esophageal reflux jadi ini ada sesuatu yang masih normal kalau terjadinya gak keseringan kalau gak nyusahin penderitanya kalau gak bikin komplikasi terjadinya keseringan mengganggu gejalanya berat itulah yang kita namakan disis atau penyakit jadi gastro esophageal reflux disis berarti sebetulnya kalau yang orang suka ngeluarin gas-gas gak enak kita gak bisa bilang mereka gerd dong maksudnya itu disebut juga gastro something tadi tapi belum jadi disis belum jadi penyakit gitu kan iya gitu belum jadi penyakit itu suatu yang kalau istilah kedokter karena itu fisiologis normal gitu itu memang masih boleh asal gak berlebihan nah yang kenapa gini kan mertua gue juga ada gerd gitu ya maksud gue gini kenapa gerd itu sifatnya bukan seperti penyakit maksud gue gini kalau orang kena batuk pilek misalnya gitu ya batuk gitu mereka banyak makan gorengan terus istirahat kurang atau dia kayak gue suka main hujan-hujanan jadi pilek gitu kan tapi kalau gerd mereka bisa muncul tidak dalam kondisi sakit misalnya mereka biasa aja makan teratur mereka stress mereka bisa muncul penyakitnya maksud gue kenapa itu muncul bukan dari hal yang kita konsumsi gitu lu ngerti gak atau yang kita lakukan gitu kok bisa gerd itu tiba-tiba kalau stress gerdnya kambuh gitu atau misalnya panik karena covid tiba-tiba dia jadi seset jadi gerdnya kambuh gitu pertanyaan gue oh i see itu sebenarnya lu nanya penyebab gerd kan terutamanya gitu kan nah jadi kalau misalnya lu tau lu tau mekanisme terjadinya si reflux ini dulu baru bisa lu tau kenapa penyakitnya oke nah jadi antara tadi kan gue udah bilang ya ini terjadinya di sambungan antara kerongkongan sama lambung nah di kerongkongan sama lambung itu ada ada sebuah cincin gak beneran cincin kawinnya kayak lu bayangin ya itu cincin yang berupanya otot gitu otot yang bentuknya melingkah nah fungsinya dia adalah mengunci jadi kalau misalnya ada makanan yang memasuk dari kerongkongan dia membuka melemas jadi makanan bisa masuk oke setelah makanan dia masuk dia mengunci oke oke sekarang grep itu bisa terjadi bisa karena otot melingkah itu melemah atau tekanan di dalam perut lebih tinggi daripada di kerongkongan jadi itu ibaratnya kayak dipencet keluar oke make sense ya make sense ya nah pada beberapa kasus contohnya misalnya gue gak tau ya maksudnya gue gak pernah liat mektual lu gue yakin karena gak ada hubungan darah sama lu dia pasti orang yang bener-bener baik gitu ya oke gak ada masalah nah jadi nah jadi eee biasanya grep itu terjadi karena salah satu hal yang paling baik adalah obesitas dia gemetal apa isi gitu atau orang yang normal aja tapi dia makannya terlalu banyak gue gak obes kok he? gue gak obes gue bilang gue normal kondisinya enggak iya enggak gitu perutnya aja gak normal sisanya normal terus ya nah kalau misalnya di obesitas perutnya itu terlalu berat perutnya itu akan memberikan tekanan ke lambungnya iya sih lu bayangin ya pada selalu tiduran deh pada selalu tiduran bobot orang yang misalnya katakan 60 kg sama bobot yang 100 kg ketekanan ke perutnya beda hmm nah itu akan menyebabkan isi di dalam lambung itu ketekan keluar sehingga menyebabkan gudnya keluar wah serem juga ya baru tau gue yang ini terus nah itu nah terus tadi lu bilang soal faktor stress kan hmm nggak nggak soal gini ya mertua gua tuh badannya tidak gemuk maksud gua ideal banget nah gua masih sangat ideal kondisi normal gak punya penyakit kok itu bisa kambuh gitu nah yang kedua adalah faktor stress atau makanan hmm jadi konsumsi makanan yang terlalu asem terlalu pedes atau gimana faktor stress itu bisa menyebabkan peningkatan asam lambung juga hmm hmm nah itu semua bisa menyebabkan cincin yang otot yang melikir tadi itu jadi semakin melemah sehingga menyebabkan isi keluar isi lambung itu bisa keluar naik atas gitu jadi bener kata lu banyak faktor nah kita pada suatu pasien yang menderita kita mesti cari tahu dulu seperti ini seperti ini tanah i see i see yang pertanyaan apakah karena seperti lu nih yang punya penyakit lambung nah gasnya meningkat sehingga lambung itu seperti balon temuk dengan gas tekanan tekanannya tinggi juga ujung-ujungnya jadi menekan semuanya keluar enggak nyakkan sih tapi kalau gitu keluarnya dahwa dengan rasa ada rasa asam rasa asam gak enak atau tipikal juga yang tadi gue bilang karena dia asam lambung lumat sehingga jadi bisa menyebabkan yang paling parah biasanya asam lambungnya ikutan naik sampai ke tenggorokan dan rasa itu lebih sakit dong itu lebih berat lebih asam lebih sakit lebih gak enak dan biasanya bisa menjadi pencetus sakit tenggorokan besokannya oh i see orang muntah tapi gak huas betul dan gue nanya nih maksud gue gini berarti ada kemungkinan kalau orang itu gemuk menerita gerd lebih besar? kemungkinan tapi gak pasti ya hmm gitu soalnya kan contoh gue ya gak gemuk gue gak gemuk banget gue oke gak pernah gemuk normal gue iya iya gak ngerti gue eh enggak gini gini ini yang gue pengen tanya mas juku gini eh berartian mas juku gini kalau dia udah semakin berumur berarti kan otomatis logikanya cincin ringnya itu semakin lemah ya mas juku faktor umur itu menentukan bahwa gerd itu menimpa biasa orang yang lebih berumur gitu gak analisanya? kalau dari segi kekuatan fisiknya ya? oke umur bisa tapi eh kalau misalnya dia gaya hidupnya bagus jadi makanannya tetep teratur asam lambungnya dijaga berat badannya gak terlalu berlebih sebenarnya sih mas raga itu arah penyakit penuaan yang lain kayak macam penyakit kolesterol jantung i see itu degeneratif penyakit degeneratif penyakit degeneratif istilahnya nah itu gerd itu tidak terlalu berat ke arah sana oke nah sekarang pertanyaan gue yang paling orang mau tanya adalah apakah gerd itu bisa sembuh secara absolut maksud gue gini orang batuk kasih obat batuk kehilang maksud gue bener-bener gas itu hilang gitu dan kalau misalnya dia makan gak sehat lagi atau dia makan pedas lagi baru kambuh tapi atau gerd itu penyakit yang gak bisa dikontrol maksud gue penyakit gerd itu akan kambuh dengan sendirinya kalau random lah lu lagi ngapa-ngapain gitu maksud gue bisa kambuh atau kita bisa sembuhin total nih dengan obat itu pasti hilang gitu oke nah kalau itu kembali lagi kepada derajat nih bud jadi kalau misalnya sekarang kita katakan gini ya terkata dia gerd karena obesitas kalau kita kasih obat apapun selama obesitasnya gak kita tanganin ya gak akan sembuh i see tapi pada saat obesitasnya kita hilangkan berat badannya kita turunin otomatis gerdnya akan hilang dengan sendirinya make sense juga i see nah terus tapi yang agak bermasalah adalah faktor psikis atau stress agak sulit kan untuk mengontrol itu makanya jadi biasanya untuk mengontrol gerdnya diperlukan obat yang putih tapi ini beda dengan penyakit-penyakit kronis lain dimana kalau misalnya misalnya darah tinggi penyakit gula itu kan harus minum obat terus agar bisa mengontrol nah kalau gerd ini tergantung dari penyebabnya apa itu yang kita kontrol oh i see dan ada jalan lain terakhir bud jadi ada suatu proses operasi ya ini bisa dilakukan dimana untuk memperkuat si cincin otot ini jadi kalau misalnya dengan semua cara udah dilakukan gak bisa jalan terakhir adalah bisa dengan melakukan operasi jadi cincin otot cincin ini akan diperkuat lagi sehingga dia bisa lebih kencang mengikat sehingga gerd itu tidak terjadi harapannya gitu itu jalan terakhir soalnya kan mungkin kondisinya dia tidak obesitas gitu mungkin juga dia gak stress tapi memang ternyata otot cincinnya udah lemah jadi kondisi apapun itu gerdnya akan naik gitu kan ya gitu dan pada saat itu tindakan operasi yang dibutuhkan i see kalau mau benar gak sih i see iya, gue penasaran ya maksud gue gini kalau misalnya 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 kita kan suka ya perutnya kebung gitu lu tau gak kadang-kadang orang perutnya kebung gitu berarti kan ada banyak gas di dalam lambung kita juga gitu kan nah ini sih mitos bener gue pengen tanya kadang-kadang tuh kadang-kadang tuh perut dikasih bawang merah atau gini atau perut dikasih minyak kayu putih biar anget maksud gue apakah itu secara medis terbukti mengurangi gas dalam lambung dalam perut itu loh pertanyaan gue iya 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 kalau secara medisnya sih sebenarnya cuma memberikan rasa hangat ya bud i see i see jadi mekanismenya itu adalah dia kasih rasa hangat perutnya jadi terasa nyaman kalau di luar negeri lu tau botol air panas gak? nah kadang-kadang mereka juga suka tuh untuk meletakkan botol air panasnya itu di bawah selimutnya di perut hmm jadi memberikan kesan rasa hangat nah rasa hangat itu memberikan rasa nyaman tapi kalau untuk pengobatannya untuk bisa ngeluarin gasnya atau untuk mengurangi produksi gasnya itu gak bisa oke yan oke gue punya pertanyaan lagi jadi gini ini lu pasti suka denger nih gue yakin banget suka denger biasanya misalnya perutnya penuh gasnya penuh gitu ya terus mereka dikerok atau mereka ngapain untuk mereka bisa sendawa huh 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 gitu nah kadang-kadang mereka sendawa itu asumsi gasnya keluar penarikan gak lu gitu? misalnya kadang-kadang orang dikerik gitu kan gasnya keluar apakah itu benar terbukti? maksud gue atau kenapa ketika orang dikasih hangat-hangat perutnya dikerik atau orang jaman dulu mereka tuh bisa sendawa dengan banyak gitu nah itu sebetulnya efek apa sih? gitu apakah gasnya berkurang atau tata gak berkurang? nah ini yang menarik nih bud ini yang menarik jadi kita udah pernah bahas tentang efek kerokan ya di episode-episode sebelumnya ya kalau misalnya kerokan itu kan memberikan efek inflamasi atau peradangan jadi tubuhnya terasa lebih enak ya nah sekarang kalau misalnya untuk masalah sendawa jadi kemarin baru dibahas sama salah satu dokter pencernaan bahwa ternyata gak muluk-muluk jawabannya bud posisi orang yang mau dikerok itu kayak gimana? kalau gak tengkurup jadi duduk gitu kan? kalau gak tengkurup duduk pasti duduknya agak sedikit membunguh ke depan kan? betul nah posisi itu menekan perut gak? iya jadi gasnya keluar udah gitu aja i see wah sangat masuk akal ya i see kan tadi gue udah bilang lambung itu kan ibaratnya balon balon yang lagi berisi gas pada saat tekanan buang latahan akhirnya dia akan keluar melalui bawah buang angin atau mulai atas sendawa nah pada saat proses ludika kalau gitu kan kebanyakan orang adalah posisi duduk betul duduk dan dia agak nunggu betul otomatis lambungnya isinya gas itu ditekan dipaksa untuk naik ke atas atau turun ke bawah i see i see wah ini baru tau gue soalnya bener ya temen-temen kalian mesti denger ini maksud kalian mesti denger ini ini sangat logis tapi karena ini orang gak tau knowledge ini sehingga ketika dikerik dengan posisi itu sendawanya keluar mereka merasa ah bener kan gasnya keluar semua padahal efek dari kerokan itu badannya hangat emang bener ada zat perladangan badannya jadi hangat kemudian ketika di sendawa memang karena lambungnya ditekan sebenernya coba deh kalian lain kali duduk bokok aja gak usah dikerok coba di sendawa juga oh baru tau gue oke oke nah yang ini gue baru tau nih berarti sebenernya banyak orang salah kaprah ya tentang sendawa tentang tentang kerokan gitu ya tapi ini belum jawab pertanyaan gue pertanyaan gue gini yang gue jawab jadi kalau misalnya dia tadi kan balik ke tadi lambungnya penuh gas gitu ketika mereka posisinya duduknya agak bokok gasnya kan keluar dipaksa keluar berarti kan gas berlebihan di lambungnya itu sudah hilang apakah itu tanda kutip memberikan kesembuhan sama lambungnya ketika gasnya dipaksa keluar gitu atau dia tetap harus minum obat lambung kan juga ada tuh obat lambung yang ngurangin gas gitu maksud gue gitu pertanyaannya ketika gasnya keluar dipaksa itu apakah itu buat kondisi lambungnya lebih baik nah itu kembali lagi kepada penyebabnya tadi kan gue disebutkan kalau misalnya gas berlebih itu kan sebenarnya ada definisi dari penyakit gas kritis sakit mas sakit lambung masuk angin nah lo tau kan kira-kira ada bayangan dong kalau misal seseorang kena lambung itu apa sih penyebabnya salah makan telat makan nah jadi pada saat lambung itu ada gangguan dia akan mengproduksi gas terus-terusan lebih sedikit-sedikit tapi lalu-lalu jadi banyak nah begitu dikeluarin gasnya tekanannya berkurang tapi kalau penyebabnya gak diobatin ya gasnya akan terbentuk lagi apa sih sesaat aja enakan gitu ya sesaat aja jadi misalnya dia telat makan nih ya kan oke gasnya udah keluar tapi terkaitnya dia tetap belum makan atau malah makan-makanan yang makan sang lambungnya biar lebih asam misalnya minum kopi ngerokok makan-makanan asam atau pedas ya otomatis pasti gak akan bergulih dan itu mesti dibantu dengan obat sebenarnya yang baiknya sih seperti itu jadi ketahuin dulu itu bisa kumat karena apa ya lo obat tau cuma sekedar telat makan ya obatnya cuma satu makan bukan dikerok ya event gas itu keluar ya i see oke yan ada tambahan lagi gak buat pendengar kita biar gak misleading soal ini gejala GERD itu kan sebenarnya lokasi lokasi kongkongan dan lambung itu kan sebenarnya di daerah dada sehingga gejala GERD itu suka sering seharu dengan penyakit jantung i see nah walaupun sebenarnya by nature GERD itu tidak seberbahaya penyakit jantung tapi tetap lah kita harus melakukan pemeriksaan dan waspada nah tapi kalau misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan ternyata tidak ditemukan lain pada jantung i hanya GERD berarti kita juga harus bisa mengontrol psikis kita jangan sampai terlalu stres karena stres yang baik lebih seperti kata Budi tadi malah menyebabkan GERD nya juga bisa kumar i see ini lu gak mau bilang bahwa orang mesti nge-check up di rumah sakit lu kan maksudnya supaya orang lu dapetin lebih banyak gitu kan dikit-dikit sakit dikit cek rumah sakit maksudnya gak gitu kan enggak cek up nya cukup sama gue aja gak boleh ambil rumah sakit nah temen-temen buat kalian yang masih penasaran dengan konten kita tenang aja kita akan upload tiap hari Kamis Senin dan Kamis maafin minggu lalu karena Adrien emang agak menyebalkan jadi dia emang tidak kita gak bikin konten bareng dan juga kalian bisa cek juga Instagram kita di healthys.id dan juga jangan lupa ada makanan enak di depan kalian yang kalian bisa lihat namanya nikah niki kue sus yang luarnya renyah tapi lumet di dalam jadi pastikan kalian bisa cek-cek Instagram nya atau bisa kalau mau beli tinggal pesen aja di whatsapp yang udah tersedia ada segitu aja sih ada tambahan lagi ya dan kalau bisa buat temen-temen sobat healthy yang lain yang misalnya mau koda bisa hubungi kita ke DM kita di Instagram healthys.id jadi sampai disini dulu sampai kita ketemu di episode selanjutnya stay healthy stay alive bye-bye